Sebuah video memperlihatkan pemuda korban begal dengan mata tertutup lakban dan tangan terekat tersebar di media sosial Instagram. Peristiwa itu diduga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 30 Desember 2022, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram ad adalah Kabupaten Bandung pada Jumat 30 Desember 2022. Dalam video itu terlihat seorang pria berkumis mencoba membuka lakban yang menutup mata pemuda berpakaian hitam. Peristiwa itu diduga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 30 Desember 2022, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketua RW3 Desa Sukapura, Kecamatan Deyuh Kolod, Kabupaten Bandung, Deden Muhammad Soleh, mengaku pria berkumis dalam video tersebut benar adalah dirinya. Deden mengetahui adanya seorang pemuda yang terekat dan ditutupi lakban dari pengemudi ojek online yang lewat. Pemudi ojek online tersebut memberikan informasi bahwa ada orang yang tergeletak di jalan dengan keadaan mata tertutup dan tangan diikat. Setelah itu, Deden datang ke lokasi dan pemuda yang diduga korban bekal tersebut langsung dibawa ke tempat yang lebih terang. Deden menjelaskan sebelum membuka lakban yang menutupi mata pemuda tersebut, ia meminta warga mengambil video jika diperlukan oleh kepolisian. Selain itu, ia juga sudah berkomunikasi dengan jajaran kepolisian dari Polsek Dayakolot. Deden mengatakan korban mengaku merupakan korban dari pembegalan. Korban dibegal di wilayah Cicukang. Sepeda motor milik korban, handphone beserta dompet raib dibawa oleh pelaku. Menurut penuturan korban, saat dibegal korban sedang menunggu temannya menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba ada sebuah mobil berisi tiga orang langsung mengadangnya. Setelah mendapatkan keterangan dari korban, pihaknya pun langsung meminta korban menghubungi salah satu anggota keluarganya. Ia menambahkan tidak ada luka apapun di tubuh korban. Sementara itu, Kapolsek Dayakolot Kompol Teddy Rusman membenarkan kejadian tersebut dan ia mendapatkan laporan dari warga sekitar. Teddy menyebutkan saat ditemukan korban dalam keadaan terikat dan matanya ditutup lakbar. Teddy juga membenarkan jika korban kehilangan barang-barangnya. Ia mengatakan kejadian awal ada di Cicukang yang merupakan wilayah hukum Polres Cimahi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!